Intro Habib Rizik makin tersudut salah paham tentang pembuktian kehasilan chat Habib Rizik dan Firza Husein banyak orang yang mengira polisi mendapatkan salinan chat WhatsApp Habib Rizik dan Firza Husein dari salah satu provider sehingga banyak dari mereka yang menganggap polisi telah berbohong akan bukti tersebut dengan alasan tidak mungkin provider bisa mengambil data chat dari WhatsApp apalagi dengan n skipsi n2n sebenarnya saya juga sempat bingung dengan hal tersebut sampai akhirnya saya mendapatkan penjelasan dari seseorang dalam salah satu forum anti-hoax yang saya ikuti seperti berikut keberatan provider dalam hal ini Telkomsel memang tidak memiliki kompetensi untuk membuka konten chat tapi bisa membuka HISTORI pengiriman data yang bisa dibuktikan melalui data di provider adalah ada tidaknya transmisi data pada tanggal dan jam tertentu dari IP tertentu konten chat didapat dari fisik ponsel HRS dan FH jika chat dengan timestam tertentu dan konten tertentu matching dengan history transmisi data di provider logikanya chat tersebut asli dan valid dari penjelasan di atas bisa diketahui bahwa yang didapatkan oleh polisi itu bukanlah salinan chat melainkan transmisi data provider memang tidak bisa memberikan data tentang salinan chat WhatsApp dari siapapun dan untuk siapapun karena mereka memang tidak punya data tersebut namun provider bisa membukakan data-data terkait penggunaan data untuk kepentingan penyelidikan dari nomor atau IP tertentu dari penggunaan data itu memiliki timestam yang telah direkod oleh provider masing-masing nah hasil rekod inilah yang kemudian dicocokkan antara data pengirim dan data penerima lalu dicocokkan pula dengan history chat ataupun screenshot WhatsApp dari HP Habib Rizik dan HP Firza Hussain yang perlu digarisbawahi bahwa data yang dicocokkan disini bukanlah isi chat tersebut melainkan jejak pengirimannya serta waktunya nah jika semuanya ternyata 100% cocok match artinya kemungkinan bahwa chat itu benar sangatlah besar boleh saya katakan sekitar 80% chat itu bisa dibilang asli dan cukup untuk membuat Habib Rizik menjadi tersangka memang masih ada sekitar 20% hal yang bisa meragukan namun itu hampir tidak akan terlalu berpengaruh dengan penetapan Habib Rizik sebagai tersangka karena polisi hanya perlu mendapatkan dua bukti saja untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka cmiw keraguan sekitar 20% yang saya maksud adalah keraguan apakah history chat WhatsApp tersebut bisa dikembalikan di restor atau polisi hanya menggunakan sekren suhot chat yang ada sebagai patokan untuk mencocokkannya dengan data dari provider seperti yang tadi saya jelaskan di atas ini masih banyak menjadi perdebatan apakah history chat di WhatsApp bisa restore kembali apa tidak ada yang mengatakan tidak bisa ada yang mengatakan bisa tapi hanya tujuh hati namun tidak sedikit yang mengatakan bisa meskipun lewat tujuh hari beberapa bahkan hingga memberikan catatan bagaimana cara memulihkan chat WhatsApp yang telah didilet entah bisa atau tidak yang jelas yang kita tahu kedua HP baik HP Habib Rizik maupun HP dari Firzah Husein saat ini ada di tangan polisi jika benar history chat WhatsApp tersebut bisa dikembalikan maka tamatlah Habib Rizik namun jika history chat tersebut tidak dapat di restore kembali maka penyidik hanya akan mengandalkan screenshot dari chat tersebut jika demikian maka masih akan menyisakan kemungkinan bahwa screenshot tersebut adalah hasil editan menggunakan program seperti Photoshop dengan penjelasan-penjelasan itu saya berkesimpulan bahwa harapan Habib Rizik sangat kecil sekali untuk bisa aman dari kasus ini harapannya hanya ada satu yaitu berharap chat history WhatsApp tidak dapat di restore kembali meskipun harapan itu terwujud itu tidak serta membuat Habib Rizik bisa aman nasib Habib Rizik selanjutnya ditentukan oleh pakar telematika yang harus mampu membukti secara logis bahwa sekeren suho chat mesum tersebut adalah palsu karena selama belum ada yang bisa membuktikannya secara ilmiah jelas dan logis maka selama itu juga chat tersebut masih bisa dikatakan asli menurut pendapat pribadi saya sendiri yang merupakan seorang awam dan bukan pakar telematika menganggap bahwa sulit mengatakan chat tersebut adalah hasil rekayasa maupun hasil editan Photoshop atau aplikasi program komputer lainnya mengingat gambarnya tampak sangat natural dan teksnya sangat konsisten jumlah kata besaran huruf dan aliran percapakan terlihat sangat pas sekali hampir tidak ada tanda yang mengatakan chat tersebut hasil editan bahkan menurut saya terlalu sempurna sekeren suhot itu dikatakan hasil editan meskipun demikian itu hanya sebatas opini saya semata walaua lem toh kalaupun memang masih ada yang meragukan keaslian dari sekrens hot itu silahkan saja dibuktikan dengan argumentasi yang logis dan bukti yang kuat bukan dengan pikiran yang tertutup dan intimidasi semata orang menjadi tersangka cmiw keraguan sekitar 20% yang saya maksud adalah keraguan apakah history chat WhatsApp tersebut bisa dikembalikan di restore atau polisi hanya menggunakan sekrens hot chat yang ada sebagai patokan untuk mencocokannya dengan data dari provider seperti yang tadi saya jelaskan di atas ini masih banyak menjadi perdebatan apakah history chat di WhatsApp bisa restore kembali apa tidak ada yang mengatakan tidak bisa ada yang mengatakan bisa tapi hanya 7 hati namun tidak sedikit yang mengatakan bisa meskipun lewat 7 hari beberapa bahkan hingga memberikan catatan bagaimana cara memulihkan chat WhatsApp yang telah didelete entah bisa atau tidak yang jelas yang kita tahu kedua HP baik HP Habib Rizik maupun HP dari Firzah Husein saat ini ada di tangan polisi jika benar history chat WhatsApp tersebut bisa dikembalikan maka tamatlah Habib Rizik namun jika history chat tersebut tidak dapat di restore kembali maka penyidik hanya akan mengandalkan screenshot dari chat tersebut jika demikian maka masih akan menyisakan kemungkinan bahwa screenshot tersebut adalah hasil editan menggunakan program seperti Photoshop dengan penjelasan-penjelasan itu saya berkesimpulan bahwa harapan Habib Rizik sangat kecil sekali untuk bisa aman dari kasus ini harapannya hanya ada satu yaitu berharap chat history WhatsApp tidak dapat di restore kembali meskipun harapan itu terwujud itu tidak serta membuat Habib Rizik bisa aman nasib Habib Rizik selanjutnya ditentukan oleh pakar telematika yang harus mampu membukti secara logis bahwa sekren suho chat mesum tersebut adalah palsu karena selama belum ada yang bisa membuktikannya secara ilmiah jelas dan logis maka selama itu juga chat tersebut masih bisa dikatakan asli menurut pendapat pribadi saya sendiri yang merupakan seorang awam dan bukan pakar telematika menganggap bahwa sulit mengatakan chat tersebut adalah hasil rekayasa maupun hasil editan dan Photoshop atau aplikasi program komputer lainnya mengingat gambarnya tampak sangat natural dan teksnya sangat konsisten jumlah kata besaran huruf dan aliran percapakan terlihat sangat pas sekali hampir tidak ada tanda yang mengatakan chat tersebut hasil editan bahkan menurut saya terlalu sempurna sekren suhot itu dikatakan hasil editan meskipun demikian itu hanya sebatas opini saya semata walau ahlem toh kalaupun memang masih ada yang meragukan keaslian dari sekrens hot itu silahkan saja dibuktikan dengan argumentasi yang logis dan bukti yang kuat bukan dengan pikiran yang tertutup dan intimidasi semata terima kasih terima kasih